Kunjungan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia dalam rangka observasi jalan percontohan program Desa Antikorupsi tahun 2023 di Kampung Dayun ke Cematainayun ini dilaksanakan pada Senin 13 Februari. Kehadiran Tim KPK Republik Indonesia yang diketuai oleh Anissa Nurita Sari di Kampung Dayun didampingi Sekretaris Tera Kabupaten Siak, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas PMK, Inspektur serta Cama Dayun diterima langsung oleh penghulu dan perangkat Kampung Dayun di mana sebelumnya telah melakukan audiensi bersama Bupati Siak. Ketua Tim KPK menyebutkan bahwa observasi Desa Antikorupsi ini dilakukan terhadap desa yang diusulkan menjadi desa percontohan, yang nantinya akan menjadi perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia dengan tujuan untuk memastikan kesiapan desa terhadap indikator yang telah ditetapkan, melakukan pengecekan sarana dan prasarana, serta antusiasme masyarakat sebagai bagian dari penilaian. Jadi kedatangan kami dari Tim KPK adalah untuk melaksanakan observasi desa antikorupsi kepada desa yang diusulkan, untuk menjadi desa percontohan desa antikorupsi yang telah nantinya akan menjadi salah satu perwakilan dari tiap provinsi. Ada pun tujuan utama dari observasi ini, kita adalah untuk memastikan kesiapan desa sudah dapat memenuhi indikator yang sudah ditetapkan, kemudian juga untuk mengecek sarana dan prasarana, serta antusiasme masyarakat sebagai bagian dari penilaian desa antikorupsi itu sendiri. Baik, indikatornya ada lima indikator terkait tata laksana, kemudian terkait pertanggung jawaban keuangan, kemudian juga ada prasarana masyarakat, di mana ada 18 indikator detail yang sedang disampaikan oleh tim, dan kepala desa pun sudah kami kirimkan karena itu sangat rigid dan itu perlu dibuktikan dengan dokumen-dokumen. Beliau menambahkan secara umum Kampung Dayun memiliki nilai lebih, salah satunya website yang aktif, kelengkapan informasi yang transparan dan akuntabel, serta sarana dan prasarana, di mana untuk di Provinsi Riau terdapat tiga desa yang mengikuti calon percontohan program desa antikorupsi tahun 2023, yakni dari Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Kaji Arfan Usman, memberikan penghargaan kepada pemerintah Kampung Dayun sebagai desa antikorupsi yang mewakili Provinsi Riau, sehingga kunjungan tim KPKRI dapat melakukan pembuktian secara langsung. Beliau juga berharap Kampung Dayun dapat meraih prestasi terbaik, dan terpilihnya Kampung Dayun pada program desa antikorupsi ini dapat memacu kampung lainnya di Kabupaten Siak. Kita dari pemerintah daerah Kabupaten Siak, masyarakat Kabupaten Siak juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kampung Dayun atas terpilihnya Kampung Dayun ini sebagai desa antikorupsi yang mewakili dari Provinsi Riau. Ada tiga dari Kabupaten Siak, sehingga salah satunya adalah satu dari Kabupaten Siak Kampung Dayun ini. Tentu kita menyambut sangat antusias, sangat bersemangat, mudah-mudahan dalam tim observasi yang turun dari KPKRI ini, nanti akan dapat memberikan suatu, katakala pembuktian daripada apa yang sudah diisi, sudah dijawab oleh pimpinan dari desa ini, dari kampung ini, sesuai dengan apa yang diajukan oleh KPKRI melalui, apa namanya, borang-borang, atau daftar-daftar isian yang sudah disampaikan dan diisi. Mudah-mudahan nanti ini pembuktiannya tidak jauh daripada apa yang diisi. Dan tentu kita berharap hasilnya memang mengembirakan semua pihak, mengembirakan pemerintah daerah dan mengembirakan masyarakat di Kabupaten Siak ini, secara umumnya dan secara khususnya bagi masyarakat utama. Ada pun indikator pembentukan percontohan desa anti-korupsi meliputi tata laksana, pertanggungjawaban keuangan maupun perang serta masyarakat setempat. Tim Liputan mengabarkan.